Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk manajemen konflik tadi sudah dijelaskan oleh Burini Saya hanya menambahkan terkait dengan case study Terkait dengan penyelesaian konflik Jadi nanti akan dipaparkan beberapa kasus Terus kalau menggunakan strategi manajemen konflik Akomodasi seperti apa Terus misalnya smoothing atau avoiding menghindar itu seperti apa Jadi kita lihat di slide selanjutnya ya Yang dibahas untuk strategi penyelesaian konflik itu Ada metode kompromi, ada kolaborasi, ada avoiding atau menghindar Ada kompetisi Ini yang sering dilakukan adalah kompromi Ada bentuk-bentuk kompromi, ada separasi, ada arbitrasi, ada settling patience dan briefing Yang pertama adalah separation Separation itu berarti kelompok yang berkonflik itu dibesahkan Jadi ketika ada perawat anestesi yang berkonflik ada dua Terus kepala ruang memisahkan Berarti dia sedang melakukan bentuk strategi konflik kompromi dengan dipisahkan atau separation Yang kedua adalah dengan arbitrasi Arbitrasi itu bentuk kompromi yang melihatkan Mengikutkan melibatkan pihak ketiga Jadi misalnya saya berkonflik Terus dengan perawat B misalnya Berarti saya melibatkan pihak ketiga Pihak ketiga itu bisa katimnya, bisa kepala ruang Terus selanjutnya adalah bentuk kompromi selanjutnya adalah settling patience Berarti pihak yang berkonflik dia akan membuat undian Ketika misalnya undiannya pakai koin Kalau koin bentuk burung berarti saya yang menang Kalau bentuk misalnya ular misalnya yang keluar itu berarti kamu yang menang Seperti itu Selanjutnya adalah briefing Ini adalah bentuk kompromi yang speknya tidak digunakan Briefing ini adalah melakukan penyuapan Sokokan biar pihak yang berkonflik Tadi salah satu ada yang menang dengan menyuap Tapi ini tidak disarankan untuk digunakan Terus selanjutnya adalah ke contoh kasus misalnya seperti ini Perawat anestesi dia minta izin untuk tidak masuk kerja ke kepala ruang kamar bedah Terus kepala ruang menjelaskan bahwa seminggu ini banyak operasi loh Kepala ruang meminta perawat tadi untuk tetap datang ke rumah sakit Sesuai dengan jadwal SIF-nya Selanjutnya apakah tindakan perawat selanjutnya Perawat anestesi yang tadi akan bagaimana A. Ada menginformasikan pada kepala ruang bahwa Dia akan mengganti dinas di hari yang lain Yang D. Meminta kepala ruang untuk tetap memberikan izin tidak masuk kerja Yang C. Menginformasikan kepada katim bahwa akan datang terlambat Yang D. Menghubungi perawat lain untuk menggantikan SIF-nya Yang E. Tetap bertugas sesuai jadwal dinas Kira-kira ini apa jawabannya? Jawaban yang betul adalah E. Tetap bertugas sesuai dengan jadwal dinas Terus contoh kasus yang kedua Kepala ruang mendapatkan laporan dari perawat senior bahwa Itu loh perawat yang baru itu kurang inisiatif Terus apa-apa itu harus disuruh dulu Sementara menurut perawat baru Sikap perawat senior itu cenderung menunjukkan gaya yang lebih sering memberikan instruksi Apakah tindakan yang dilakukan oleh kepala ruang? Berarti kan ini ada konflik ya Antara perawat senior dengan perawat junior Yang A adalah meminta perawat senior agar asertif Yang D. Mengharapkan perawat yang junior agar mengalah Yang C. Melaporkan keatasannya yaitu ke kepala bidang perawatan Yang D. Mengingatkan perawat memahami perannya masing-masing Yang E. Menginstruksikan kedua perawat untuk membahas hal tersebut hingga selesai Ini tindakan yang tepat apa? Tindakan yang tepat adalah E Jadi kepala ruang kalau menginstruksikan E Berarti kepala ruang dia mengambil strategi konflik yang apa? Avoiding, menghindar Karena apa? Itu masalah yang tidak penting Jadi untuk menyelesaikan tadi Kalau kepala ruang ikut campur Malah dampaknya lebih besar Manfaatnya tidak ada Jadi mending ya sudah kalian saja yang menyelesaikan Seperti itu ya Bukan berarti kepala ruang lepas tanggung jawab Karena ada lebih banyak masalah lain yang mending diatasi daripada ngurusi seperti itu Mudah ya Terus selanjutnya misalnya ada kasus Ini yang kasus tadi Berarti strategi konflik apa? Kalau menginstruksikan kedua perawat tadi untuk membahas Silahkan dibahas oleh kalian berdua Itu berarti strategi konflik apa? Menghindar Avoiding Menghindar itu boleh ya Ketika memang masalah konfliknya tidak terlalu penting Dan ketika diselesaikan itu malah kerugianya lebih banyak ketika konflik tadi ini Jadi mending tidak usah diselesaikan yaudah kalian saja yang menyelesaikan Terus ini lagi ada kasus Perawat A sama B berkonflik terkait dengan jadwal shift libur hari raya Terus strategi yang sudah mereka lakukan tadi itu menurut mereka tidak efektif Tidak ada yang mau ngalah misalnya Terus apa yang harus dilakukan oleh kedua perawat A menghindar bertemu dengan perawat yang berkonflik B mendokumentasikan konflik yang terjadi C menyampaikan ke kepala ruang D menjadwalkan dengan sistem undian Tadi ya settling patience ya Terus E mengganti jadwal tanpa sepengetahuan Kira-kira apa ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perawat yang berkonflik tadi? Berarti sampaikan ke atasan ke yang lebih tinggi Berarti jawaban yang betul adalah menyampaikan ke kepala ruang Seperti itu ya Terus selanjutnya adalah ini Perawat A dia kecewa karena tidak diisinkan cuti oleh kepala ruang Karena kenapa tidak diisinkan cuti? Karena keterbatasan jumlah tenaga Selanjutnya perawat A mengajak diskusi dengan kepala ruang Terkait dengan jumlah tenaga Untuk memenuhi kriteria keamanan pasien Nah strategi konflik apa yang dilakukan oleh perawat A? Apa ini kira-kira? Apa? Kolaborasi Jadi kalau yang namanya kolaborasi Itu kan win-win solution ya Artinya aku menang, kamu juga menang Karena apa? Masing-masing merumuskan tujuan yang baru Yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak Nah tujuan yang baru tadi sama perawat A adalah Keberiwecarannya pasien aman dengan jumlah tenaga Nanti kalau jumlah tenaga kurang ya berarti perawat A kalau dia menggunakan kolaborasi Berarti dia akan tetap berangkat Seperti itu Contohnya strategi konflik kolaborasi itu artinya Masing-masing pihak yang berkonflik Dia menentukan tujuan baru yang menguntungkan kedua belah pihak Misalnya ada seorang suami istri yang dia Bertengkar misalnya Apa? Bukan bertengkar ya Misalnya dia Apa sih? LDR-an LDR-an Terus akhirnya jadi sering berkonflik Sering beda pendapat Terus akhirnya mereka memutuskan Misalnya untuk Salah satu ada yang risen Misalnya Misalnya Salah satu ada yang risen Mereka membuat tujuan karena pengen punya anak Dari dulu mereka belum punya anak misalnya Terus ketika salah satu memutuskan untuk risen Mereka tujuannya itu untuk punya anak Atau pengen untuk mempertahankan pernikahan Seperti itu Jadi mereka membuat tujuan lagi Oh tujuanku risen itu bukan untuk punya anak misalnya Tapi sebenarnya untuk mempertahankan pernikahan kita Yang salah satu caranya adalah dengan Bisa hamil Bisa hamil dengan salah satunya adalah Lebih sering bertemu Misalnya seperti itu Itu berarti Strategi konflik kolaborasi Selanjutnya ada juga kasus Misalnya Anda Maaf ini bukan contoh anostesi ya Misalnya bekerja di ruang kanker Selanjutnya tiba-tiba Menyelengkan dipindah Ke kamar medikal bedah Maaf Bertugas di mereka Maaf Awalnya jenengkan bekerja di onko di bagian medikal bedahnya Gini maaf Kamu adalah perawat yang bekerja di ruang onko Terus kadang diminta bantuan untuk di ruang penyakit dalam Ataupun penyakit bedah Tiba-tiba ini ditelepon lagi Jenengkan diminta untuk membantu di unit bersalin Terus atasan bilang bahwa Gak apa-apa ya kamu di unit bersalin Kamu itu orang yang kompeten Orang yang bisa di semua bidang Terus jenengkan menggunakan strategi kompromi Kalau jenengkan menggunakan strategi kompromi Berarti kalimatnya yang mana A. Saya tidak bisa bekerja di unit bersalin Karena dapat membahayakan pasien D. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja di unit tersebut C. Saya akan bekerja di unit medikal bedah saja D. Saya akan melihat tindakan apa yang bisa saya lakukan di unit bersalin Kira-kira apa ini Kira-kira apa Yang menunjukkan bahwa saya menggunakan strategi kompromi Berarti apa Yang menunjukkan bahwa dia menggunakan strategi kompromi adalah Saya akan melihat tindakan apa yang bisa saya lakukan di unit bersalin Jadi di unit bersalin saya bisa apa Bisa melakukan tindakan apa Seperti itu Saya rasa itu dari saya Semoga bermanfaat Nanti kalau ada yang belum mudeng Silakan ditanyakan di forum diskusi Untuk forum diskusi juga silakan Nanti ada kasus dari saya Silakan kalian sampaikan pendapat untuk menyelesaikan kasus tadi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh